Alex Marquez sudah dipastikan menjadi pembalap di tim LCR Honda untuk ajang MotoGP 2021 mendatang. Jelas ini bukanlah sebuah kemunduran bagi Alex selama berkarir di kelas MotoGP. Terlebih, adik Mark Marquez itu juga berencana untuk meningkatkan performanya selangkah demi selangkah bersama para kru di tim LCR Honda. Tapi, apakah Alex yakin bisa ikut memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2021 bersama LCR Honda yang merupakan tim satelit? Menurut saya, tidak ada tim satelit lagi sekarang. Memang di atas kertas tetap ada, tapi tidak dengan spesifikasi motornya, sebut Alex Marquez di kutip gridoto.com. Pembalap bernomor 73 itu menambahkan, 6 hingga 8 tahun lalu, para pembalap di tim satelit memang tidak punya kesempatan untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Namun ceritanya jadi berbeda dengan adanya kabar, bahwa tim LCR Honda akan mendapatkan motor dengan spek yang sama seperti tim pabrikan pada musim 2021. Keputusan tersebut tentunya akan meningkatkan kesempatan pembalap tim satelit Honda untuk ikut memperebutkan gelar juara dunia MotoGP pada musim 2021 mendatang. Jika para pembalap di tim satelit memakai motor yang sama dengan pembalap tim pabrikan, jelas mereka bisa ikut memperebutkan gelar juara dunia, jelas Alex. Walaupun begitu, Alex mengaku tidak berpikir untuk ikut memperebutkan gelar juara dunia MotoGP pada musim 2021 mendatang. Masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Saya harus berproses untuk mendapat kemajuan, katanya. Saya ingin lebih percaya diri dulu, berusaha konsisten finish di posisi 8 besar dan meningkatkan performa secara perlahan. Itu tujuan saya, tutup Alex Marquez. Pembalap tim LCR Honda, Carl Crutchlow, mengaku siap pergi dengan bahagia, jika harus meninggalkan MotoGP pada musim depan. Ia merasa senang, karena telah mencapai semua hal dalam kariernya di MotoGP. Pada musim depan, Crutchlow sudah dipastikan takkan memperkuat LCR Honda. Pembalap berpaspor Inggris itu dikeluarkan dari skuad LCR Honda, untuk memberi jalan Alex Marquez yang dipindahkan dari tim pabrikan. Situasi tersebut membuat masa depan Crutchlow menjadi tidak jelas. Meski masih ada tim yang bisa menampungnya yakni Aprilia, tetapi kesempatan tersebut masih kecil karena mereka memiliki komitmen terhadap Andrea Iannone. Saya harus melihat seluruh situasi. Saya pikir saya dalam situasi yang baik dalam hidup saya. Saya merasa telah melakukan semua yang saya bisa di MotoGP, ungkap Crutchlow, mengutip dari Autosport. Meski belum berhasil mengantongi gelar juara dunia MotoGP, tetapi Crutchlow tak menganggap hal itu sebagai masalah. Ia merasa senang karena sudah memberikan seluruh kemampuannya untuk tampil gemilang di MotoGP. Saya telah mencoba yang terbaik setiap kali saya naik motor. Jika saya berhenti sekarang, saya akan senang dengan apa yang telah saya lakukan, karena saya tidak meninggalkan apapun di atas meja, saya telah memberikan 100% tambahnya. Sekarang, saya tidak memenangkan gelar juara dunia, tetapi saya memberikan segalanya, sambung pembalap yang baru saja berusia 35 tahun tersebut. Akan tetapi, Crutchlow tidak bisa menolak keinginan untuk tetap tampil di MotoGP, jika ada tim yang menampungnya. Ia merasa masih kompetitif dan cukup bisa bersaing lawan para pembalap MotoGP lainnya. Tentu saja, saya masih ingin balapan, saya berpikir saya kompetitif, dan jika ada opsi yang tersedia, saya akan melihatnya saat itu. Tetapi, saat ini, tidak ada pilihan yang tersedia pungkasnya.